Nah di sini dalam sistem pakar ini yang dibutuhkan itu adalah pertama sistem pakar yang harus dibangun itu pertama dia harus high perform, artinya dia harus bisa menggantikan kehadiran pakar. Nah yang namanya manusia itu pada saat ketemu teknologi biasanya mah ada tanda tanya bisa enggak sih teknologi ini seperti gitu kan kalau manusia yang mengerjakan. Nah pada saat sekarang sistem pakar muncul ya teman-teman berarti kemampuan sistem pakar ini ya harus sama dengan kemampuan dari si pakarnya ini, enggak boleh kurang sedikitpun. Karena kalau kurang sistem pakar yang nanti kita bangun itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Kemudian harus understandable artinya apa yang kita dapatkan atau yang user dapatkan gitu ya dari sistem pakar ini harus sesuatu yang bisa dia pahami. Jangan terlalu kata-katanya itu terlalu banyak istilah-istilah kesehatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa gitu kan. Jadi sistem ini itu harus mengeluarkan informasi yang mudah untuk dipahami sehingga si user yang non pakar ini bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Nah kalau seandainya di sini informasi yang didapatkannya tetap sudah bisa dipahami ya sudah pasti dia baik lagi nyari pakar manusianya. Terus juga harus reliable, reliability itu artinya basis pengetahuan dari si sistem pakar ini itu harus bersifat umum gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya gitu kita bikin aplikasi pakar di satu bidang ada lima pakar manusia gitu di bidang itu. Contohnya yang empat bilang A, yang satu bilang B. Nah kita berarti gak boleh ngambil yang B itu karena yang satu orang itu tidak mewakili kebenaran gitu kan. Sehingga knowledge base dari sini itu harus bisa memiliki suatu kesepakatan dari banyak pakar gitu. Jadi kalau kita nanti bangun sistem pakarnya ya itu usahakan. Jangan hanya satu pakar aja gitu ya. Kalau bisa ada beberapa pakar gitu kan yang dimana pengetahuannya kita masukkan ke sini. Sehingga nanti hasilnya itu bisa menjadi sebuah knowledge yang reliable gitu ya. Terus harus high response. Artinya apa? Prosesnya harus cepat gitu kan. Kalau seandainya sekarang user masukin informasi di inferensinya ini lama, ya berarti nanti keluar informasinya pun makin lama. Kalau lama yaudah daripada menungguin lama di expert system sebaiknya udah datang aja ke dokternya langsung. Contohnya kayak gini. Sekarang kan banyak aplikasi, namanya itu kayak aplikasi konsultasi kesehatan gitu ya. Tapi kan tidak semua orang bisa menggunakannya. Pertama, karena kebanyakan yang saya tahu aplikasi kesehatan itu konsultasinya itu masih manual. Hanya memang berpindah media saja. Jadi kita kasih, kita curhat gitu kan. Terus nanti nunggu dokter manusianya membalas curhatan kita. Jadi dia kasih diagnosisnya apa, kemudian dia sarankan obatnya apa kayak gitu. Terus juga kan berbayar gitu kan ya. Sehingga memang orang jadi tidak bisa, semua orang menggunakannya. Nah, konsisten pakar itu bukan menunggu manusia lagi. Tapi memang si aplikasinya itu bisa meminta informasi dari usernya. Kemudian dia memiliki pengetahuan dari pakar tersebut, jadi tidak usah nunggu pakarnya datang. Karena pengetahuannya sudah dia dapatkan. Kemudian dia melakukan penalaran, seperti yang kemarin kita bicarakan di materi sebelumnya. Dan dia bisa menghasilkan sebuah hasil kesimpulan yang sama. Seperti pakar itu, pakar manusia itu memberikan sebuah kesimpulan. Seperti itu. Jadi nanti dia harus bisa merespon dengan cepat, ya harus mengurangi lah usaha dari manusia untuk bisa ketemu pakar manusia gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi ini, ya berarti pertama usaha untuk datang menemui dokter bisa berkurang gitu ya. Karena kita tidak perlu datang ke klinik, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Karena kalau pun harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya berarti nanti orang-orang tetap aja. Kembali lagi pada penggunaan atau bertemu dengan konsultasi atau dengan pakar yang manusia tersebut. Jadi karakteristik sistem pakar itu seperti itu. Pertama, high perform, dia harus bisa menyamai dari kualitas kinerja si pakar manusianya. Informasinya harus bisa dipahami. Kemudian dia harus memiliki basis pengetahuan yang memang menjadi kesepakatan dari semua pakar di bidang itu. Terus juga dia harus bisa merespon dengan cepat. Sehingga usahanya, usaha kita manusia untuk menggunakan sistem pakar ini akan lebih sedikit dibanding dengan usaha kita untuk bisa bertemu atau berkonsultasi langsung dengan pakar manusia. Terima kasih telah menonton!